Rumor bulsoy di sekitar Yonju adalah benar. Banyak bukti tidak langsung untuk membuktikan fakta. Fakta, Yonju itu berbohong kepada CEO pada tahun 2016. Memaksakan Yonju untuk terus bersikap seperti bayi. Haruskah saya mengatakan lebih banyak? Bisakah saya memberitahu kamu semua yang saya tahu? Anjou, hasil cenggudul. Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Lagi mana sih kabarnya hari ini? Bayi BK Jadong ya. Dan buat kalian yang lagi galau, sedih. Intinya, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas tentang Yonju. Yang disebutkan sebagai seorang pembohong. Kenapa Yonju disebutkan seperti itu? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, komen, share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, seperti yang kalian tahu, bahwa apa yang terjadi sama April dan Yonju itu menjadi topik pembincangan hangat beberapa waktu yang lalu. Dan untuk sekarang, aku juga belum mendapatkan update informasi terbarunya tentang bagaimana kasus tersebut. Namun, baru-baru ini, ada seorang netizen yang mengirimi aku sebuah video dan juga postingan Instagram yang menyebutkan bahwa Yonju ini merupakan seorang pembohong. Namun, perlu kita diskusikan bersama apa yang sebenarnya dibuat oleh mereka. Apakah itu memang benar? Atau ini tuh merupakan pembelokan untuk membuat Yonjulah yang terlihat bersalah dan April yang menjadi korban. Sama seperti kasusnya dari Ciara pada saat itu. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana postingan dari mereka untuk menilai bersama-sama. Langsung aja kita mulai dari postingan yang pertama. Nah, di postingan pertama, di sini dia menuliskan, mari kita mulai dengan pernyataan teman sekolahnya Yonju yang berubah. Di awal statement, dia mengatakan, aku bersumpah, dia tidak ada penonton, hanya pelaku. Dengan kata lain, semua member April itu kayak ngekebuli si Yonju. Kemudian, dia edit menjadi, aku mencerminkan diriku yang telah lalu karena hanya mendengarkan satu sisi dengan pandangan yang menyimpang. Aku akan tetap netral dan berharap kebenaran akan terukap. Hmm, kira-kira ada apa ya? Dari teman yang awalnya, dia bela-belain sekarang malah netral. Apa temannya juga mulai nggak percaya sama Yonju? Dan tidak cuma itu, ada channel YouTube yang awalnya selalu nge-up. Video tentang kebencian sama April sekarang malah berpaling dan juga meragukan Yonju. Oke, itu adalah statement yang pertama. By the way, di sini dia itu harus menjelaskan dong channel YouTube mana yang dimaksud supaya orang juga dapat tahu gitu. Channel mana yang kayak pada awalnya yang bela Yonju tapi sekarang nggak itu kayak berpaling. We have to know about that. Ini mutaku masih kurang. Next, kita lihat lagi postingan yang kedua. Ini adalah statement dari seseorang yang sudah lama menjadi penggemar April tentang pelaku Yonju ke dia dan ke member dari April yang lain. Dan dia juga komen di channel YouTube-nya Yonju. Tidak ada yang tahu tentang ini, tapi, Yonju, apakah kamu ingat ketika bibit saya membiarkan saya masuk ke ruang tunggu MXX karena saya menyukai April, saya masih ingat ketika saya memasuki ruang tunggu, ekspresi Anda sangat buruk. Jadi, anggota lain mengingatkan Anda untuk mengontrol ekspresi kamu sambil bercanda beberapa kali. Saya hanya ingin bertanya karena kata-kata dan perilaku kamu terlalu bertentangan satu sama lain. Apa standar kamu yang membuat kamu itu merasa bahwa kamu itu telah dikucilkan? Ibu saya membantu saya untuk memberikan sedikit dukungan karena April adalah penyanyi favorit saya. Tetapi, di setiap kali kamu memberikan tata pandemi kepada staff dan juga manager dan kemudian pergi ke sudut ruangan sambil berkata kepada seorang manager atau staff, saya perlu istirahat. Kenapa kamu membiarkan orang luar masuk tiba-tiba? Ini menyebalkan. Apakah kamu pikir tidak ada yang mendengarkannya? Tidak. Saya mendengarnya dan bibit saya juga yang seorang PD mendengarkan hal tersebut. Jadi, saya menyadari situasinya dan ingat keluar dari ruang tunggu sekitar 5 menit. Dan saya juga telah membeli 30 hotdog karena saya ingin memberi semua anggota April sesuatu yang lezat. Tetapi, saya ingat kamu mengatakan dengan dingin bahwa kamu tidak ingin menambah berat badan dikanakan saya. Haruskah saya mengatakan lebih banyak? Bisakah saya memberitahu kamu semua yang saya tahu? Yeonju, apakah kau ingin? Aku memberitahumu satu hal lagi. Pada saat awal promosi Tinkerbell ketika kamu mengeluh tentang sakit kepala, para anggota khawatir loh tentang kamu. Bahkan, penggemar juga khawatir tentang kamu. Tetapi, kamu memberitahu kepada Jin Sol kamu membuatku mual. Namun, ketika manajer masuk, kenapa tiba-tiba kamu memberitahu Jin Sol bahwa dia terlihat cantik hari ini? Sekarang, aku memikirkannya itu konyol. Bahkan, di usia saya saat itu, ini konyol. Tetapi, saya hanya berpikir kamu melakukan itu karena kamu seorang selebriti dan ya, mungkin karena kamu lelah ya. Sekarang, saya tidak mengerti kamu lagi. Ini sangat membuatku frustasi. Dan, Hyunju, pada satu pertunjukan di pinggiran kota, saya masih ingat kamu mengatakan ini dengan dingin dengan wajah yang sangat buruk. Jadi, suamin menepuk perlahan kamu dan berkata kenapa kamu memukul saya dan pada suatu waktu kamu terlambat 40 menit. Kamu bilang perutmu sakit dan kamu ingin istirahat sebentar, kan? Tapi, bukannya istirahat. Kamu malah makan coklat di belakang panggung. Aku ingat kok semua itu. Itu dari penampilan di Daegu pada tahun 2015. Saya telah melihat dan mendengar semua hal itu sendiri. Bahkan, bisa benar-benar pergi sebagai saksi. Aku bisa mengembalikan video saat kamu berbicara dengan anggota lain dengan cara yang menjengkelkan dan membuat mereka malu. Yonjo, tolong berhenti sekarang. Tolong berhenti. Aku ingat semua cara bicaramu dan meskipun durasinya hanya 5 detik ya, semuanya ada di sana kok. Saya menghubungi bibi saya sekarang. Jika dia memberikan bukti bahwa dia bekerja di bidang penyaraan, saya akan mengunggahnya nanti. Saya juga bisa mencoba untuk mengembalikan video. Saya juga mencoba mencari teman yang datang bersama saya hari itu. Teman itu mungkin juga menyimpan videonya. Saya akan menunjukkan catatan telpon dengan jawaban mungkin terlambat. Saya akan mengunggah bukti ketika bibi saya membalas pesan saya. Well, intinya dia bilang di sini dia itu punya bukti dan kita juga berharap ya buktinya itu diberikan segera karena kalau untuk statementnya tadi oke lah. Ini tuh benar gitu ya. Tapi jika ada bukti itu kan lebih enak lagi gitu ya kan. Dan sekarang kita akan lanjut ke positingan yang kedua. Seorang netizen itu mengaku sebagai mantan teman sekolah dari Yonju lagi yang membeberkan bagaimana keakuan Yonju di masa lalu. Oke, coba kita baca. Yonju ini Jion, kamu mengatakan kepada anak-anak yang lain sambil menangis bahwa aku sengaja lho menargetkan untuk memukul kamu dengan bola selama Dutch World di festival olahraga sekolah menengah Guana dan membuat aku dikucilkan selama 1 tahun. Apakah kamu ingat? Terima kasih. Berkali kamu setiap hari terasa bagai nuraka. Tapi aku terkejut ketika aku mendengar bahwa kamu debut di girl group. Bahkan di sekolah kamu memelototi orang yang tidak kamu sukai. Bagaimana bisa anak seperti itu menjadi selebriti. Sulit bagi aku untuk percaya. Dan ketika aku mendengar kamu diintimidasi jujur itu agak lucu. Aku sedang di Jepang sekarang tetapi aku akan menghubungi keluarga aku untuk memverifikasi kata-kata yang aku berikan. Yonju tolong sadarlah. Dan aku juga ingat ada beberapa korban lain aku mendengar bahkan seorang teman juga melakukan percobaan bunsoi gitu. Dan juga teman-teman yang lain harus pindah sekolah. Oke untuk ini juga belum dapat diverifikasi perkataannya karena dia kan punya bukti katanya bahwa aku emang sekolah di sana. Nanti kita tunggu bagaimana verifikasinya dia. Apakah ini emang benar atau omongan belakang. Karena kalau enggak ada yang namanya bukti seperti ya mereka emang dekat kayak gitu ya kan. Kita juga tidak mudah percaya. Apalagi di jaman sekarang semuanya itu dapat mengaku sebagai A, sebagai B, dan sebagai C. Bukan aku tidak percaya dengan kata-katanya tapi agak meragukan. Karena di sini aku tidak melihat ada bukti yang telah diberikan olehnya. So mari kita tunggu bagaimana verifikasinya dia untuk membuktikan bahwa dia benar-benar teman sekolah dari Yonju. Dan next kita ke posisian yang berikutnya. Ini nih bukti bahwa Yonju itu bilang kalau dia itu dibaksa buat berbicara seperti baby. Jadi di dalam acara apa sih pas unit ya the unit. Jadi Yonju pernah bilang perusahaan ingin saya bersuara seperti bayi. Saya dimarahi jika bertindak seperti orang dewasa. Dan well ini adalah video yang telah diposting oleh Oh Choo Sang. terima kasih. terima kasih. apunnya kemaranya akan buat gue microwavenya expectorin bagu yang kalau tidak harus payung baca Bagaimana mengelah mereka? Bagaimana saya mengelah sebut? Hanya goda sebutnya tidak dihambang tidak sebutan? Bagaimana kalau saya melihat bahagalnya, henggu? Bagaimana saya mau mengeluh tenang jahat? Aku dungunya guna Tucker Dan berparing dan turunna Aku kan tidak berparing saja Selamat menikmati Sebenarnya ya, untuk hal ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang kebanyakan sih guys, ada idol K-pop yang dibuat karakter baru. Dan ini tuh merupakan hal umrah yang dilakukan oleh agensi sana kepada idol K-pop mereka. Karena dengan menciptakan karakter baru ini, orang-orang akan lebih menyukai idol tersebut. Karena seperti itulah harapan dari orang-orang terhadap idol K-pop. So, untuk hal yang ini, aku sih merasa bahwa DSP Media ini memang bener-bener memaksakan Hyunju untuk terus bersikap seperti bayi. Jadi, bukan karena Hyunju berbohong atau tidak, tapi aku itu bener-bener percaya kok bahwa dia memang bener-bener dipaksa kayak bayi gitu. Karena banyak banget idol K-pop yang juga dipaksa untuk menjadi karakter yang lain. Hichul, LNP ini, bahkan Suli juga seperti itu kok guys. Jadi, aku minta maaf sekali lagi untuk yang satunya aku nggak bisa percaya. Karena memang itu adalah realitas di industri musik K-pop. Memang banyak yang dipaksa untuk menjadi karakter-karakter yang lain. Dan kita akan baca lagi postingan yang berikutnya. Seorang netizen juga mengaku sebagai penggemar dan juga adik kelas naen saat SMP memberikan pernyataan di channel Youtube dari Hyunju. Pernyataannya kayak gini, aku menjadi pineapple pada tahun 2017 ketika rumor Bullsoy ini dimulai ketika aku ingat. Aku nge-tweet bahwa itu tidak benar. Anggota bahkan tidak ada di sana pada tahun 2014. Tapi orang-orang mengatakan kepada saya untuk berhenti berbohong. Saya seorang siswa yang tinggal di Dechon, Junior I Naen dari sekolah menengah yang sama. Tahun lalu, wali kelas kami adalah pengajar ke rumah I Naen. Dan dia ini menunjukkan foto mereka bersama sehingga dia juga kenal gitu. Dia berkata bahwa Naen sangat baik dan terlihat sangat lembut. Ketika desas-desus tentang Bullsoy dimulai, ada juga desas-desus tentang intimidasi di sekolah muncul kembali. Tapi saya pastikan itu tidak benar ya. Dan orang-orang juga mengatakan bahwa Naen menjalani oplaskan. Bahkan jika kamu melakukan oplaskan, kamu tidak bisa seperti dia keluar dari itu. Hanya dengan satu postingan, kamu dapat membuat seseorang yang telah bekerja sangat keras, berkeringat tanah air mata sebagai pengganggu, dan mendorongnya ke jurang. Sementara kamu dengan gelar korban pengganggu, kamu itu naik dalam sekejap. Itu benar-benar membuatku marah dan juga aku khawatir tentang anggota April dan kondisi mental dari Somin. Jika kamu merasa itu tidak adil, kamu harus menjelaskannya. Bahkan tidak cukup bagimu untuk meminta maaf dengan tulus. Karena membuat gadis-gadis yang masih muda ini mendapatkan segala macam hate comment. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagi April untuk saat ini. Untuk postingan dari Ojusa sudah habis, dan coba sekarang kita lihat bagaimana video yang sudah beredar di TikTok. Hyunjoo itu berbohong? Yang pertama, Hyunjoo bilang dia dipaksa udah kita bahas tadi. Permintaan Hyattos Hyunjoo ditolong GSP. Fakta, sebelum resmi keluar dari April, Hyunjoo Hyattos selama 5 bulan. Selama dia itu Hyattos, dia itu acting debut di drama Momin Is Room. CEO itu mengetahuinya, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Fakta, Hyunjoo itu berbohong kepada CEO pada tahun 2016, sebelum dia meninggalkan grup tentang Shewon yang bergetaknya karena So Min meninggalkan grup. Untuk yang satu ini aku sih no comment ya, karena emang nggak terlalu ngikutin banget dari awal. Jadi takut komen apa-apaan tersalah. Hyunjoo dituduh berbohong, alasannya adalah, yang pertama, pernyataan teman yang berubah. Tadi kita sudah bahas ya. Yang kedua, video bukti di Bulsoy itu ternyata palsu. Memang banyak sih video-video yang sudah kita bahas sebelumnya itu kayak de-affil editing oleh netizen-netizen yang lain. Yang ketiga, menghapus komentar tentang kebenaran kasusnya. Jadi, beberapa penggemar yang berkomentar tentang kebenaran kasusnya di video Hyunjoo, komentarnya itu sudah dihapus. Selain itu, akum penggemar yang berkomentar seperti itu juga diblokir. YouTube memang menghapus komentar yang mengandung ujarai kebencian, tapi YouTube tidak mungkin memblokir mereka. Yang keempat adalah, komentar seseorang yang mengaku teman Hyunjoo tentang kelakuan buruknya. Yang kelima, pernyataan penggemar lama soal perilaku buruk dari Hyunjoo, sudah kita bahas. Yang kena, pernyataan pengacara haji yang ditutup-tutupi. Jadi, Hyunjoo sendiri tidak punya bukti kuat di kasus ini seharusnya April masih bersatus tersangka, bukan sebagai pelaku. Untuk masalah pernyataan dari pengacara ini, coba kita lihat aja ya bagaimana pernyataan dari pengacara yang selengkapnya. Di sana kita dapat menyimpulkan apakah sudah sesuai dengan yang dituduhkan tadi atau tidak. Oke, untuk pengacara dari Hyunjoo, yaitu Kim Sang-kyun, mengungkapkan hal tersebut melalui channel YouTubenya, Kim Kim Lawyer, pada 5 Maret 2021. Nah, ia mengaku bahwa seorang kenalan Hyunjoo meminta nasihat hukum untuk masalah bulsoy yang dialami oleh idol tersebut. Dalam sebuah video itu, seorang pengacara mengatakan bahwa sekitar setahun yang lalu, seorang kenalan Hyunjoo bertanya tentang situasi saat ini. Dia pernah meminta nasihat hukum dengan mengatakan, Well, sekitar setahun yang lalu, itu adalah hal yang dikatakan oleh pengacaranya. Kenalan itu juga seorang tokoh masyarakat. Oleh karena itu, aku harus mengatakan bahwa aku cukup yakin rumor bulsoy di sekitar Hyunjoo adalah benar. Pengacara Kim Ho-in menambahkan bahwa Kim Sang-kyun juga berbagi masalah dengannya, dengan mengatakan, kami bukan lembaga investigasi atau pengadilan. Tetapi jika persidangan investigasi dimulai, ada banyak bukti tidak langsung untuk membuktikan fakta. Jika kesaksian korban ditambahkan dengan ini, pihak ketiga akan dapat menilai secara objektif. Kemudian, pengacara selanjutnya menyatakan, Jika kesaksian itu benar, Hyunjoo dapat menuntut ganti rugi pendata terhadap anggota April yang melakukan perlindungan terhadapnya. Jika ada kekerasan atau ancaman yang terlibat, pengacara tersebut mengungkapkan dapat mengajukan gugatan terhadap DSP Media karena gagal melindungi artis mereka. Dan pada tanggal 3 Maret 2021, DSP Media mengeluarkan pernyataan yang akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang membuat tuduhan tersebut secara online. Hyunjoo bersikeras bahwa dia adalah satu-satunya korban dan menuntut pernyataan yang tidak benar. Meski demikian, agensi ingin melanjutkan diskusi dengannya. Tetapi, setelah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai saudara laki-laki Hyunjoo, mengunggah postingan sepihak lainnya pada dini hari tanggal 3 Maret, kami memutuskan bahwa situasinya tidak dapat lagi diselesaikan melalui dialog. Yang sangat aku garis bawah ini dari perkataan pengacara tadi adalah banyak bukti tidak langsung untuk membuktikan fakta. Dan coba sekarang kita lihat lagi apa yang dikatakan di video tadi apakah sudah sesuai atau tidak. Pernyata pengacara haji yang ditutup-tutupi, Hyunjoo sendiri tidak punya bukti kuat. Di kasus ini, seharusnya April itu masih berstatus tersangka, bukan pelaku. Itu adalah ungkapan yang di video. Apakah menurut kalian sudah sesuai? Langsung aja komen di kolom komentar. Well, cinggu, itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Hyunjoo ini adalah pembohong. Dan kebanyakan, pernyataan-pernyataan itu dilontarkan di channel YouTube dari Hyunjoo. Benar nggak? Dan yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, bukan aku ngebelah Hyunjoo atau gimana ya, tapi emang benar guys, ada sebuah postingan di komunitas online. Jadi, postingannya itu kayak menyatakan bahwa Hyunjoo ini telah diteror dengan komentar-komentar negatif dari orang-orang yang telah dituduh sebagai penggemar dari April. Jadi, di channel YouTubenya, seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu bentuk sampel hate comment yang diterima oleh Hyunjoo. Banyak netizen Korea percaya, dengan adanya komentar-komentar negatif ini, orang-orang itu akan percaya kepada April, bukan kepada Hyunjoo. Kayak gitu loh guys. Dan memang sih, posisi dari April sekarang itu serba salah. Meskipun udah banyak banget yang speak up, tapi sulit banget orang-orang untuk percaya sama mereka. Karena di saat-saat seperti ini, orang-orang itu akan lebih percaya kepada si korban ketimbang kepada si pelaku guys. So, yang dapat aku simpulkan adalah, mungkin orang-orang itu akan beralih kepercayaannya kepada April jika ada bukti video atau bukti voice note saja, yang membuktikan bahwa Hyunjoo itu telah ber-acting bahwa dia itu menjadi korban yang sebenarnya. Harus ada voice note ataupun bukti video tentang hal tersebut. Sehingga, ini yang membuat orang itu akan lebih percaya sama April. Bener nggak ketimbang percaya sama Hyunjoo? Dan nanti kita lihat bagaimana hasil dari persidangan antara kedua belah pihak, siapa yang bersalah akan segera ditentukan. So, untuk sekarang, lebih baik kita tunggu bagaimana hasilnya bersama-sama. Bener nggak? Oke, cikgu. Sekarang saja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salham bagi dalam ucapan sikap tindakan yang sebagainya. I'm sorry banget. Gila, videonya panjang banget untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsaham nida. Goodbye.